Anak-anak yang diduga menjadi korban kasus pelecehan seksual saat ini sedang direhabilitasi di Balai Aliyatama. Akibat kejadian tersebut, Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi sampaikan akan sulit mengembalikan mental anak secara 100%. Dalam kunjungan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK bersama dengan Aliyatama dan Unik Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Provinsi Jambi di rumah orang tua korban guna membahas rehabilitasi dan perlindungan terhadap anak-anak ini. Namun di sisi lain, rehabilitasi yang dilakukan akan sangat sulit untuk memulihkan mental dan psikologi anak 100%. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Asinoprini menyampaikan rehabilitasi yang dilakukan terhadap anak akan sangat sulit untuk memulihkan korban secara 100%. Namun meskipun sulit, setidaknya rehabilitasi ini bisa membantu memperbaiki mental agar kedepannya anak tersebut tidak menjadi predator atau pelaku selanjutnya. Di samping itu, LPSK juga akan mengunjungi Polda Jambi guna melihat berkas-berkas penyelidikan serta melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap saksi para korban tersebut. Sangat penting, saya bilang tadi kan sembuh 100% tidak mudah. Sangat rumit ketika kita sudah menjadi korban pelajaran seksual, kekerasan seksual, nonton-nonton, sangat sulit untuk sembuh 100%. Namun dengan IHAP ini paling tidak mengurangi, mengurangi sedikit demi sedikit, nanti dewasa, makanya pengurangan ini perlu kita lakukan dari sejak kecil. Kalau nanti sudah umur 17, untuk apa lagi? Tidak lama lagi pasti ada di bagian predator.